Intro Untuk para pecinta bis banter, apa salahnya kita menengok ke belakang? Yaitu sebuah kisah pilu, maupun senang, yang dialami para bis banter, ada yang masih bertahan karena pujaan, ada yang tenggelam karena hujatan. Intro Sebelum kita melanjutkan video berikut mari kita bangun channel ini, dengan meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe, bila video ini bermanfaat silahkan sebarkan ke media sosial yang ada di Jagat Rai. Intro Lalu siapa saja, mereka para bis banter, yang dulu dipuja dan dihujat, yang sekarang bertahan dan yang tenggelam. Inilah tujuh bis banter yang sudah insyaf di Pulau Jawa. Intro 7. Bis Pahala Kencana Pahala Kencana, Raja Malam Pantura Rajanya Bis Malam Pantura, julukan tersebut melekat pada bis ini, pada waktu itu sebelum ada tol Cipali, Pahala Kencana membuat ulah dalam hal kecepatan, sehingga jalur Pantura menjadi ajang adu banter. Bis ini melaju dengan kecepatan tinggi di jalanan, dan handal dalam menyalip kendaraan-kendaraan yang ada di depannya. Kini Pamor Pahala Kencana sudah meredup dalam hal kecepatan, dan kini sudah terlibas oleh rival lainnya. Bis antar-kota antar-provinsi ini sudah ada sejak tahun 1976, tidak hanya sebagai angkutan umum, namun saat ini sudah melayani bis pariwisata. 6. Bis Harapan Jaya PO yang dilahirkan oleh almarhum Bapak Harjaya Cahyana, pada tahun 1977, merupakan bis asal Tulungagung. Harapan Jaya dahulu dikenal sebagai penguasa jalanan, karena kecepatannya. Walau sekarang mungkin sudah tidak setenar dulu dalam hal kecepatan. Bis kebanggaan Tulungagung ini, kini fokus pada pelayanan penumpang, dan peremajaan bodi bis kekinian. 5. Bis Sinar Jaya PO yang bermarkas di Kalimalang Cibitung, Cikarang Barat ini, merupakan bis legendaris Pantura soal kecepatan. Sebelum ada Cipali, Sinar Jaya bis banter bersaing dengan para pelari bis Muriaan dan Cirebonan. Kisah pilu Sinar Jaya di Pantura pada masa itu, karena olahnya ugal-ugalan, sering sekali mengalami kecelakaan, sehingga penduduk Pantura yang dilewati jalur Sinar Jaya, geram melihat tingkah laku bis Sinar Jaya yang ugal-ugalan. Akhirnya blokade jalan menolak kehadiran Sinar Jaya, bahkan pelemparan bis Sinar Jaya, pernah terjadi pada waktu itu. Kini manajemen Sinar Jaya telah berubah. Dari awak bis yang bikin mulah di Pantura, kini menjadi perusahaan yang profesional, tarifnya pun paling murah, dan para awaknya pun disiplin dalam berkendara. Dari solar cor menjadi solar jatah. Kini sosok Sinar Jaya sebagai petarung di jalanan, telah hilang dimakan waktu. 4. Bis Nusantara PO Nusantara merupakan PO tertua di Indonesia, PO yang didirikan pada tahun 1968, oleh Bapak Kiyonatan Budianto, merupakan PO asal Kudus, Jawa Tengah. PO Nusantara sekarang, merupakan PO yang memamerkan bis Permium. Pada masa ketenarannya pada waktu itu, soal aduh kecepatan sudah tak diragukan lagi, banyak pelari bis lainnya yang kewalahan, menghadapi kelincahan para supir yang piyawai, dalam hal salib-menyalib. Kini kecepatan PO Nusantara sebagai bis banter semakin meredup. Kini kemawahan, dan kenyamanan, untuk para penumpang mereka utamakan. 3. Bis Akas PO yang didirikan secara resmi oleh Haji Karman Ahmad, pada tahun 1956 merupakan bis banter dari Probolinggo. Pada masa kejayaannya, soal aduh kecepatan, PO Akas bersaing dengan para pelari asal Jawa Timur lainnya. Ada yang bilang, Akas itu berasal dari singkatan, Ali Karman Ahmad Saudara, dan ada juga yang menyebutnya singkatan, Ahmad Karman Ahmad Saudara. Nama tersebut diambil dari sang pendiri, yaitu Haji Karman Ahmad. Pada tahun 1976, Akas grup resmi terbentuk di Probolinggo, sehingga PO Akas menjadi empat bagian. Kini bis Akas tidak lagi terkenal dengan kecepatannya. Kini ada Bismillah penggantinya. Bismillah sejahtera merupakan aliansi usaha dari grup Akas, melayani rute Banyuwangi Yogyakarta. Ada Bismillah sang legenda, Mila beledek malam, dijuluki sebagai bis tercepat sepanjang masa, karena kernetnya berani berkata, berangkat terakhir, sampai duluan, dan, kesalipuang kembali. 2. Bis Eka Bis ini dulu bernama PO Flores, yaitu berasal dari usaha Tokuokain, yang bernama Flores, di kota Mojokerto. PO Flores cikal bakal PO Eka. PO ini mempunyai sejarah kelam sebelum bernama Bis Eka. Pada tahun 1981, berawal dari PO Flores yang membawa anak SMP Wijana, Jombang, berwisata ke Jawa Tengah, tertabrak kereta api di wilayah Purwosari, Surakarta, dengan korban meninggal hampir seluruh penumpang anak-anak. Setelah musibah itu, PO Flores menghentikan operasionalnya, dan Departemen Perhubungan melarang melayani rute AKAP. Kemudian beberapa bulan kemudian muncullah PO Eka, dengan corak warna, dan livery sama dengan PO Flores. Kini PO Eka menjadi bisdisiplin dalam kecepatan, dan trauma dengan kejadian, yang dilakukan oleh, sang kakak yaitu PO Flores. Ada yang bilang PO Eka singkatan dari eling kereta api. PO Eka mempunyai saudara kandung, bernama Bis Mira, yang terkenal bantar di rute, Yogyakarta, Surabaya. 1. Bis Sumber Kencono Bis Jawa Timuran ini, mempunyai kisah pilu dalam kecepatan, dan merupakan bis tercepat dan terburuk dalam angka kecelakaan, karena hampir tiap bulan sudah langganan dalam kecelakaan. Karena sering pamer kecepatan dan kecelakaan, pada tahun 2011, sumber Kencono yang melayani jalur Surabaya-Yogyakarta, mengganti nama sejumlah armadanya dengan sumber selamat. Bahkan, sejak awal 2012 ada pula yang dinamai Sugeng Rahayu. Namun, pergantian nama tidak serta-merta menghindarkan bis grup Sumber Kencono dari kecelakaan lalu lintas. Akibatnya julukan sinis masyarakat, yang menyebutnya sebagai Sumber Bencono, masih tetap melekat pada bis-bis Sumber Kencono. Pada waktu itu, manajemen Sumber Kencono telah melakukan pengelolaan dan pengawasan secara profesional, termasuk mengontrol sopir, secara berkala termasuk tes urin sopir, dan hampir semua bis dilengkapi GPS, untuk memantau dan merekam kecepatan dan lokasi bis. Kini, PO Sumber Kencono hilang dari peredaran, sang adik dari Sumber Kencono, yaitu Sugeng Rahayu menggantikan tugas Song Kaka. Kini kehadiran Sugeng Rahayu mengembang tugas Maha Berat, yaitu memulihkan kepercayaan kepada para penumpang, karena ulas Song Kaka pada masa lalu. Demikianlah para bis banter sering pamer kecepatan, yang sekarang sudah insaf, yang kini tenggelam, dan masih bertahan. Mohon maaf apabila ada ulasan kami yang terlewatkan. Bila kalian ada tambahan atau ide, silahkan ramaikan kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.